Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salah satu kemahapengasihan Tuhan ialah Menganugerahkan kepada kita umatnya bulan Ramadan Setelah 11 bulan kita menghadapi kehidupan yang kering dan penuh pertarungan atau power struggle Pada bulan Ramadan ini kita diberikan kesempatan untuk menghapus segala dosa-dosa kita di masa lampau Dan mengoptimalkan amalia Ya bulan Ramadan Terdapat amalan-amalan khusus yang hanya kita dapatkan di bulan Ramadan saja Tidak akan didapatkan di bulan-bulan yang lain Di antaranya adalah yang pertama yaitu puasa Ramadan Yang selanjutnya solat senah tarawih Selanjutnya zakat fitrah Dan ibadah-ibadah lain yang mengikat kepada ibadah-ibadah tersebut Yang pertama yaitu puasa Ramadan Puasa Ramadan ini adalah menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa Dari terbit fajar hingga terbenam matahari Hukumnya sudah tentu wajib Karena kewajibannya sudah mendapatkan eksistensi di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 Wahai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kalian berpuasa Sebagai mana umat-umat sebelum kalian Agar kalian menjadi orang yang bertakwa Selain eksistensinya sudah mendapatkan tempat dalam Al-Quran Puasa Ramadan juga sudah dijalankan oleh umat-umat sebelumnya Jadi kewajibannya sudah menjadi umum Bukan hanya umat Islam saja Tadi saya jelaskan Sebagaimana umat-umat sebelumkan Berarti umat-umat selain muslim Juga melaksanakan puasa Ramadan Setelah karena itu Marilah kita mengoptimalkan Puasa Ramadan Karena puasa Ramadan ini Pasti mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa Seperti Orang Seperti Orang Mesir kuno dulu Meyakinkan bahwa puasa itu Memberikan Pesembuhan dari penyakit-penyakit Sebagaimana hal ini dikuatkan oleh Rasulullah S.A.W Sumutasihu Wasalah Maka kalian akan sehat Ya Selain itu Filosof Yunani Pitagoras Juga meyakinkan bahwa puasa ini Menguatkan tubuh kita Dan memberikan Pikiran yang jernih Dengan puasa Karena dengan berpuasa Kita Menghilangkan bakteri-bakteri Atau virus yang ada dalam tubuh kita Hal ini Sangat bertepatan Dengan Kejadian yang saat ini terjadi Yaitu Pandemi COVID-19 Semoga dengan puasa Kita menjadi lebih sehat Lebih baik lagi Dan yang terpenting Dengan puasa output Kita menjadi orang yang bertakwah Orang yang Alumnus Ramadan Atau orang yang lulus puasanya Maka dia menjadi orang yang bertakwah Kalau setelah puasa tidak bertakwah Berarti bisa dipertanyakan puasanya Ya Yang selanjutnya Amalia khusus yang hanya ada di bulan Ramadan Yaitu Sholat Sunnah Tarawih Sholat Sunnah Tarawih Berarti hukumnya Sunnah Namun kita dituntut Untuk mengoptimalkan Sholat Sunnah ini Karena Sudah menjadi Halumrah Yang mengerjakan Sholat Sunnah Tarawih Lalu Kapan dikerjakan Sholat Sunnah Tarawih Dikerjakan setelah Sholat Isya Dan hanya ada di bulan Ramadan Kita tidak akan mungkin Menemukan Sholat Sunnah Tarawih Di luar bulan Ramadan Mengenai Bilangan Sholat Sunnah Tarawih Berapakah Yang benar Jika kita mengikuti Rasulullah S.A.W. Sebagai Uswah dan Kuduah Maka Rasulullah S.A.W. Melaksanakan Sholat Sunnah Tarawih Tidak Memiliki Bilangan tertentu Jadi Berapa saja Boleh Sholat Sunnah Tarawih Namun Yang sudah Menjadi I'atimat Atau Menjadi Mu'atamat Atau Menjadi Pegangan Semua Umat Muslim Yaitu Sholat Sunnah Tarawih Dengan Jumlah 20 Rokat Karena Tarawih Itu artinya Istirahat Istirahat Asal katanya Tarawih Tarawih Itu bentuk plural Dari Tarawih Bentuk Jama Berarti Tarawih Itu istirahatnya Minimal 3 kali Ya Dinamakan Sholat Sunnah Tarawih Karena Zaman dahulu Setiap Sholat 4 Rokat Itu istirahat Nah Istirahatnya Orang Mekah Itu dengan Toaf 7 kali Jadi Ketika Sholat Sunnah 20 Rokat Berarti Istirahatnya 4 kali Dan Selama 4 kali ini Melaksanakan Toaf 7 kali Nah Ini Sejarah Dinamakan Tarawih Nah Untuk Orang Mekah 20 Rokat Dan Beberapa Negara Banyak Yang Melaksanakan 20 Rokat Namun Khusus Untuk Ahli Madinah Orang Madinah Itu 36 Rokat Selat Sunnah Tarawih Kenapa? Karena Mereka Tidak punya Kaabah Jadi Setiap Tawaf Yang dilakukan Orang Mekah Mereka Ganti Dengan 4 Rokat Tadi 4 kali Tawaf Sama Dengan 4 Rokat 4 kali 4 16 Berarti 20 Tambah 36 Rokat Khusus Ahli Madinah Selain Ahli Madinah Tidak Boleh Nah Di Indonesia Banyak Sekali Pendapat Mengenai Bilangan Tarawih Sah-sah Saja Jika Melaksanakan 8 Rokat Dipersilahkan 20 Rokat Silahkan Namun 36 Rokat Hanya Khusus Untuk Ahli Madinah Orang Madinah Nah Selanjutnya Amali Khusus Yang Hanya Ada Di Bulan Ramadhan Yaitu Zakat Fitrah Kita Tidak Mungkin Menemukan Zakat Fitrah Kecuali Setelah Bulan Ramadhan Ya Kecuali Bulan Ramadhan Zakat Fitrah Ini Yaitu Mengeluarkan Hak Kita Untuk Orang Lain Karena Bagi Yang Memiliki Kelebihan Makanan Pada Saat Itu Jadi Jangan Sampai Terlewatkan Zakat Fitrah Kita Nah Berikut Tadi Adalah Beberapa Amalia Khusus Yang Hanya Ada Di Bulan Ramadhan Dan Berikut Juga Banyak Sekali Amalan Yang Mengikat Dari Amalan Tersebut Seperti Kita Tadi Puasa Bisa Kita Sambil Puasa Sambil Baca Al-Quran Berdikir Atau sahur Saja Kita Mendapatkan Pahala Sahur Juga Disebut Dengan Amalan Bulan Ramadhan Karena Sahur Cuma Ada Di Bulan Ramadhan Dengan Sahur Kita Mendapatkan Pahala Dan Berbuka Pun Kita Dapat Pahala Makan Dapat Pahala Bayangkan Sangguh Sangat Istimewa Bulan Ramadhan Karena Banyak Pahala Yang Kita Dapatkan Yang Tidak Kita Dapatkan Di Bulan Selain Ramadhan Cikup Sekian Wallahum Mua Fikila Kometri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh